Selamat sore Bapak-Ibu sekalian, para penggiat pendidikan. Senang sekali sore ini kita bisa jumpa lagi dalam acara Sharpen. Sharpen itu adalah sharing para pendidik. Kali ini kita akan bertemu dengan para pendidik dari SMA Pangudiluhur Santo Yosef Surakarta, Solo, yang akan sharing dengan kita tentang kolaboratif learning yang dilakukan selama PJJ ini. Jadi nanti kita akan dengar kolaboratif learning itu seperti apa, yang tentunya pada dasarnya adalah bentuk kreatif, bentuk inovatif untuk mengisi pembelajaran jarak jauh dalam jaringan. Namun secara khusus juga dalam acara hari ini teman-teman dari SMA PL Yosef Solo ini akan cerita tentang proses evaluasinya. Karena kalau kita menggunakan cara yang kreatif, cara yang inovatif dalam memberikan proses pembelajarannya, tentunya evaluasinya kita tidak bisa dengan menggunakan cara yang sama. Tentunya model hanya soal-soal yang ada kunci jawabannya, pilihan ganda sudah tidak cocok lagi dengan era yang butuhkan inovasi ini. Nah mereka ini menyebut sistemnya itu, sistem evaluasinya dengan model sidang akademik. Nanti kita akan mau dengar lebih jauh tentang sidang akademik itu apa, dan mungkin kita bisa saling belajar, kita bisa memperkaya apa yang kita miliki di sekolah kita masing-masing. Nah untuk mempersingkat waktu, saya akan segera mulai acara ini. Kita mulai dulu, kita dengarkan sambutan dari Bruder Martin Handoko. Beliau adalah Ketua Yesan Panggudiluhur se-Indonesia. Waktu dan tempat, saya serahkan ke Bruder Martin. Silakan Bruder, bisa memberikan kata sambutannya sekaligus menyapa semua peserta kegiatan ini, baik yang melalui Zoom maupun yang melalui YouTube. Silakan Bruder. Terima kasih Bapak Indra Karismu Yajwi. Selamat sore dan selamat jumpa kepada Bapak-Ibu dan Saudara-saudari sekalian di dalam program Sarpen Sharing Pendidikan pada sore hari ini. Saya, Bruder Martin Handoko, Laku Ketua Yayasan Panggudiluhur, menyambut gembira dan senang sekali bahwa sore hari ini kita mendapat kesempatan untuk mendengarkan sharing pengalaman dari para guru SMA Panggudiluhur Santo Yusef Surakarta dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran khususnya di masa pandemi ini. Yayasan Panggudiluhur yang juga membawai sekolah-sekolah Panggudiluhur di seluruh Indonesia, hampir 100 sekolah, antara lain itu SMA Panggudiluhur Santo Yusef Surakarta, pada tahun ini telah menetapkan tema yaitu memasuki era new normal dengan optimisme dan pelayanan pendidikan yang berkualitas. Mengapa Yayasan Panggudiluhur menetapkan tema itu? Karena kami melihat dan mengamati pada masa pandemi COVID-19 ini banyak sekolah yang merasa canggung dan merasa cemas bagaimana bisa mengadakan pelayanan pendidikan, bisa memberikan pelayanan pendidikan yang sebaik mungkin kepada anak didik karena pada umumnya sekolah-sekolah tidak mempunyai pengalaman. Tetapi bagi kami Yayasan Panggudiluhur, ini merupakan kesempatan yang baik meskipun dalam masa pandemi ini kita tetap akan memberikan pelayanan pendidikan yang berkualitas. Lebih-lebih setelah kita mendengar juga dari penegasan dari Mas Menteri yang mengatakan bahwa kita saatnya sekarang ini adalah merdeka belajar. Maka kami merasa bahwa saat pandemi ini dan dengan moto Merdeka Belajar ini dapat kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran sebaik mungkin secara bertanggung jawab. Jadi bagi kami, sekolah-sekolah dipakuti uhur, Merdeka Belajar adalah mencari inovasi kreativitas dalam bidang pendidikan secara bertanggung jawab. Artinya agar pendidikan yang diberikan kepada anak-anak didik kita sungguh-sungguh berkualitas. Dan menurut saya, dalam periode ini justru kita akan menunjukkan betapa usaha kita, kreativitas kita, inovasi kita untuk menemukan cara-cara yang terbaik. Karena kalau di masa lalu, itu dengan model tatap muka, itu kita cenderung menggunakan pendekatan-pendekatan tradisional yang sudah berpuluh-puluh tahun kita laksanakan. Tetapi dengan adanya pandemi ini, kita mau tidak mau tetap harus bertanggung jawab memberikan pelayanan pendidikan yang terbaik dengan metode-metode baru, pendekatan-pendekatan baru. Yang akan kita dengarkan dari sharing asem-asem di SEPTOLO ini adalah penggunaan collaborative learning dalam sidang akademik menggunakan pendekatan collaborative learning di dalam sidang akademik untuk proyek-proyek atau untuk topik-topik yang akan dibicarakan bersama. Ini adalah salah satu inisiatif atau inovasi pendidikan yang ditemukan oleh teman-teman, yang dikembangkan oleh teman-teman dari SMA SINISEP SOLO. Pada prinsipnya collaborative learning ini adalah suatu metode pembelajaran bersama-sama. Tidak hanya individual learning, tetapi metode pembelajaran yang saling membantu, saling mencari bersama-sama sehingga kita bisa mendapatkan pengetahuan dan permasalahan secara bersama-sama. Dan ini adalah pendekatan yang menurut saya pendekatan yang sangat baik dikembangkan untuk sekolah-sekolah kita. Kalau pada masa yang lalu guru cenderung menyuapi siswa, jadi siswa itu hanya disuapi oleh guru dengan materi-materi yang sudah tersedia, ya sudah jelas, sekarang anak-anak didik kita perlu kita latih untuk mencari sendiri permasalahan, menemukan persoalan itu, dan menemukan solusi permasalahan secara bersama-sama. Keuntungan dari collaborative learning itu banyak sekali. Antara lain, bahwa kita bisa saling mengisi. Setiap orang mempunyai kelemahan dan kelebihan masing-masing. Tetapi dengan model collaborative learning, belajar pertama, lebih dari satu orang, dua, tiga, empat orang dalam kelompok bisa saling membantu, saling mengisi kekurangan yang satu dengan kelebihan yang lain. Dan ini nanti akan diwujudkan di dalam juga pendekatan-pendekatan, misalnya pendekatan seperti yang diajarkan di SMS Indonesia Solo, itu pendekatan proyek atau proyek-proyek-based learning. Jadi, kita tidak menyoroti suatu permasalahan, suatu topik, itu hanya dari satu sudut pandang. Dari bidang studi tertentu, tetapi dari berbagai bidang studi. Jadi, di SD sebenarnya sudah dikembangkan dalam kurikulum 2013 itu yang disebut thematic learning. Jadi, suatu masalah atau suatu tema tertentu, lalu dibahas dari berbagai sudut pandang, bukan secara individualistik, tetapi secara bersama-sama, sehingga murid bisa memiliki pandangan yang lengkap dari berbagai bidang ilmu, dari berbagai bidang studi untuk satu masalah tertentu. Jadi, ini pendekatan yang sangat komprehensif, yang sangat multi-kompleks, yang membuat pikiran para siswa, melatih pikiran para siswa itu terbuka secara lebar, secara luas, tidak hanya satu program atau satu bidang studi saja. Nah, di SMA Yosef Solo ini nanti pembahasannya akan dilakukan di dalam sidang akademi. Sidang akademi biasanya itu dilakukan untuk membahas suatu masalah secara bersama, saling menilai, saling mengkritisi, saling mengevaluasi, dan akhirnya saling menemukan persoalan pembertahan bersama-sama. Saya kira ini suatu pendekatan yang amat baik untuk dikembangkan dan semudah-mudahan teman-teman yang mengikuti sharing, program sharing ini nanti dapat mendapatkan inspirasi dari pengalaman teman-teman di SMA Yosef Solo ini. Jadi, kita akan diperluas suawasan kita sehingga mudah-mudahan dengan sharing pendidikan sore hari ini dari SMA Panggirur dan Yosef. Teman-teman dimana saja berada, baik yang mengikuti lewat YouTube maupun yang langsung mengikuti dalam program Zoom ini nanti akan mendapatkan inspirasi untuk mengembangkan program pendidikan, penguatan dalam bidang metodologi ataupun pendekatan-pendekatan pembelajaran yang ada di sekolah masing-masing. Saya mengatapkan provisiat dan terima kasih kepada teman-teman yang ada di Solo, SMA Yosef Solo yang bersedia untuk membagikan pengalaman itu kepada kalayak masyarakat pendidikan dan tindak pendidikan pada umumnya dan khususnya kepada Pak Indra juga yang mendorong Indra Karismiati yang mendorong dan memberikan kesempatan ini untuk bisa di-sharingkan kepada banyak pihak khususnya bagi para pencinta pendidikan. Kepada semuanya saja yang berpartisipasi di dalam program sharing pendidikan Surihani entah yang lewat program Zoom atau lewat YouTube saya ucapkan selamat untuk mengikuti kering pendidikan ini dengan sebaik-baiknya dan mudah-mudahan nanti bisa mendapat inspirasi yang banyak untuk dikembangkan di tempat masing-masing sesuai dengan kemungkinan yang ada di sekolah Bapak Ibu Saudara Saudari sekalian. Sekali lagi selamat mengikuti secara aktif sharing pendidikan ini dan terima kasih kepada semua pihak yang telah memfasilitasi terjadinya program sharing pendidikan hari ini. Terima kasih dan selamat untuk secara aktif berpartisipasi di dalam program. Terima kasih. terima kasih Budar Martin wah luar biasa ini. Budar ini hari ini kan ternyata harinya spesial nih Dar. 10-10 20-20 kan. Tanya nggak 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 ada lagi hari yang seperti ini kan gitu. Tetapi yang kita tahu nih Budar tahun 2020 ini untuk Yayasan Panggudi Luhur ini juga tahun yang bersejarah. Betul. Karena ini adalah perayaan 100 tahun karya para Bruder ini di Indonesia. Berarti kan untuk terjun di dunia pendidikan ini usianya sudah lebih tua daripada Republik ini. Mungkin bisa kasih cerita sedikit nggak tentang karya-karyanya Bruder Yayasan PL itu sendiri bagaimana. Saya ini kan kalau tadi Bruder bilang ikut membantu saya juga belajarnya dari para Bruder FIC karena saya alumni PL jadi sebetulnya kita belajar dari sumber yang sama. Tapi Budar silahkan bisa diceritakan. Terima kasih Pak Indra. Baik seperti yang dikatakan oleh Bapak Indra Karismiyaji bahwa para Bruder pada tanggal 20 September 2020 ini genap 100 tahun berkarya di Indonesia. jadi para Bruder FIC ini asalnya aslinya itu dari Belanda dari kota Maastricht dan para Bruder di Maastricht ini sangat dikenal sebagai Bruder Guru maka kami pada waktu tahun 1920 diundang oleh Romo-Romo Yesuit Indonesia Indonesia yang sudah mulai mendirikan sekolah-sekolah perintis waktu itu tetapi kekurangan tenaga-tenaga ahli dalam bidang pendidikan. Nah karena termasuk Pastor Van Lid dan juga Romo-Romo Yesuit perintis dahulu itu tahu bahwa kalau mau mencari guru carilah Bruder FIC karena memang itu di Belanda sangat dikenal sebagai Bruder guru. Lalu maka para Romo Yesuit yang sudah mulai mendidikan sekolah di Muntilan sekolah di Yogyakarta Lalu mengundang para Buder FIC dari Belanda dan pada tanggal 20 September tahun 1920 mereka mulai berkarya di Yogyakarta mulai dengan mengajar di HS dan di Normal School dan lain sebagainya juga di Muntilan Nah di Muntilan banyak sekali tokoh-tokoh yang sudah diluluskan dari Muntilan itu Bapak Franseda Lalu Bapak Elmane Lalu Romo Monsignor Sugiyo Pranoto Lalu masih banyak tokoh-tokoh lain dari Yosudarso Lalu dari juga Bapak Simanjunta yang Ngarang Lagu Lagu Takbentar dan lain sebagainya itu itu semua tokoh-tokoh yang dulu itu dididik di Panlit Nah Yuhur itu persebar di mana-mana sekarang ini ada di enam provinsi yaitu Provinsi Jawa Tengah Provinsi Daerah Isimewa Jakarta Provinsi DKI Jakarta Provinsi Sumatera Selatan Kalimantan Barat dan Provinsi Jawa Barat di daerah Bekasi Jadi kami Tadi saya sebut Jumlah Sekolah Pangudilur Dari TKSD SMP SNA SNK dan juga Sekolah Luar Biasa Kurang lebih 100 dengan asramanya Dan kami dimana-mana itu juga mendirikan asrama supaya pendidikan lebih lengkap tidak hanya di sekolah saja tapi juga dalam kehidupan sehari-hari Dan kami landasan pendidikan Pangudilur adalah menjadi penyalur kasih Tuhan sendiri Oleh sebab itu pendidikan di Pangudilur selalu mengedepankan pendidikan yang penuh kasih sedapat mungkin tidak usahakan supaya anak-anak tidak hanya menjadi orang pinter tetapi juga orang yang baik orang yang bertanggung jawab orang yang berintegritas itu saja Pak Indra untuk sharing sebentar tentang Brother FBC Terima kasih Selamat ya profisiat atas karyanya di Indonesia ini sudah 100 tahun dan semoga semakin jaya semakin berkembang terus dalam mengembangkan khususnya dunia pendidikan di Indonesia Terima kasih Selanjutnya kita kita mau dengar dari kepala sekolah SMA PL Santo Yosef dari Brother Steph Brother bisa minta waktu sedikit dibuka apa wawasan para peserta kegiatan hari ini mau kita mau belajar tentang apa dari SMA PL Santo Yosef Sollori silakan Brother Steph Terima kasih Pak Indra atas kesempatan kepada kami Romo Suster Brother Pak Indra Pak Sanipar dari Epson Indonesia dan saudari-saudara yang terkasih selamat sore dan berkah dalam Terima kasih saudari-saudari dan saudara telah menjadi bagian dari acara webinar SMA Pantul Santosef Surakarta dengan tema Sidang Akademik dalam pembelajaran kolaboratif Sebelum pemamparan lebih jauh tentang Sidang Akademik dalam pembelajaran kolaboratif kami akan memberikan batasan masa sidang akademis dan pembelajaran kolaboratif Sidang Akademik mengupakan kegiatan evaluasi akhir yang dijalani oleh peserta didik untuk mempertanggungjawaban hasil produk yang dibuat Sidang Akademik untuk melatih dan menilai peserta didik dalam keberanian mengungkapkan pendapat berpikir kritis bekerjasama kreatif menyelesaikan masalah dan komprehensif yang saya sebut tadi itu keterampilan abad 21 semuanya termaktub dalam kegiatan dan pelaksanaan Sidang Akademik pembelajaran kolaboratif merupakan model pembelajaran yang kami terapkan di SMA Pandul Hur Santul Sep Surakarta dengan cara mengelompokkan peserta didik supaya saling belajar dan kerjasama terus untuk kelas 10 masih dalam satu peminatan atau satu kelas kelas 11 sampai 12 sudah lintas peminatan untuk dapat memahami beberapa mata pelajaran yang memiliki kompetensi dasar yang sesuai setiap mata pelajaran KD-KD setiap mata pelajaran dipetakan dalam hal ini yang kami padukan atau kolaborasikan tidak hanya peserta didik namun tenaga pendidik dan KD-KD dari beberapa mata pelajaran jadi guru juga dikolaborasikan hasil akhir dari pemahaman KD yang harus capai oleh peserta didik dituangkan dalam bentuk produk pembatasan istri berhenti berhenti ada masalah teknis mungkin tempat ya inilah mohon maaf Bapak-Ibu sekalian kita kondisi menggunakan teknologi itu memang selalu akan ada problem teknis ini mau kita lihat apakah border set sudah bergabung kembali teman-teman yang di Solo bagaimana baik Pak Endra kami lanjutkan dengan berikutnya yang akan disampaikan oleh Pak Puji oke jadi Bapak-Ibu sekalian sekarang ini nanti kita minta border untuk bicara lagi sebabnya beliau sudah sulitan dengan jaringan kita akan langsung saja masuk ke penjelasan dari para guru di SMAPL Santo Yosef Surakarta jadi sebelum dimulai saya minta Bapak-Ibu sekalian yang mengikuti kegiatan ini dari Youtube jangan lupa untuk subscribe channelnya jangan lupa untuk like dan share video ini siapa tahu banyak rekan-rekan pendidik lain yang membutuhkan oke saya persilahkan pada teman-teman pendidik dari SMAPL Yosef untuk memulai paparannya dan jangan lupa memperkenalkan diri dulu ya Bapak-Ibu supaya pesertanya juga kenal siapa yang bicara silakan terima kasih Pak Indra saya Pak Agus Gimus Budi Sanduso salah satu guru dari SMA Pangundi Sanduso Pada kesempatan ini kami ingin mengutarakan tentang latar belakang pembelajaran kolaboratif di SMA Pangundi Sanduso Yosef Durakalma di situasi pandemi COVID-19 ini mengubah semua lini kehidupan termasuk pada bidang pendidikan mau tidak mau setiap sekolah dan jendang pendidikan harus mengubah cara pada saat semua peserta didik harus belajar dari rumah hari ini juga berdampak pada kami diwitas SMA Pakudusan Perintik Berakarta kepala sekolah guru dan karyawan harus segera berpindak mengambil keputusan menjalankan cara yang baru supaya kegiatan pembelajaran bagi para peserta didik tidak terputus belajar ke sana kemari membuka mata dan telinga berusaha mencari platform yang sesuai dan juga kegiatan belajar yang bisa menyebati antara guru dan peserta didik sehingga proses belajar itu tetap dapat berjalan dengan baik dan lancar secara kebetulan pada bulan November 2019 kami para guru karyawan Seyayasan Pangdungur Perwakilan Setelah Kata dipertemukan dengan Bapak Indra Karismaji dengan workshop berjudul Edukasi 4.0 menurut Sang Guru ternyata hubungan ini berlanjut secara personal sehingga kami mendapatkan banyak masukan dan pengetahuan baru tentang Microsoft 365 dan model pembelajaran Project Based Learning pada bulan Maret 2020 pada tahun pelajaran 2019 2020 itulah kami melakukan BGG dengan menggunakan Microsoft 365 periode pembelajaran jauh jarak jauh mulai bulan Maret sampai Juni 2020 membuat kami banyak belajar angket disebarkan pada peserta didik untuk mendapatkan masukan keluhan akan banyaknya tugas juga perkembangan akan tuntutan dunia era 4.0 pada kompetensi yang harus dimiliki yaitu kreativitas kolaborasi komunikasi kasih sayang berpikir kritis dan logika komputasi mendasari munculnya pembelajaran kolaboratif ini menurut kami pembelajaran kolaboratif adalah pembelajaran dengan memadukan beberapa masalah pembelajaran yang memiliki kompetisi dasar yang sesuai untuk menghasilkan satu proyek akhir sebagai perwujudan pemahaman siswa secara komprehensif terhadap mata pelajaran yang dipelajari cara pembelajaran inilah yang kami lakukan hingga saat ini hal lain yang menjadi poin penting dalam proses pembelajaran kolaboratif ini adalah proses evaluasi yang menggunakan sidang akademik berikutnya akan dijelaskan tentang proses pembelajaran kolaboratif Pak Tri dipersilahkan terima kasih Pak Budi yang telah memberikan waktu kepada saya perkenalkan saya Franciscus Tri Haryatmo saya di SMA Pangudilur Sampai Yusef Surakarta ini mengampu mata pelajaran bahasa dan sastra Indonesia Bruder Bruder Ramo Suster Bapak Ibu yang saya hormati selamat sore pada kesempatan yang baik ini sungguh saya bersyukur bisa berbagi cerita kepada Bruder Suster Ramo maupun Bapak Ibu yang mengikuti acara pada sore hari ini lewat Zoom maupun di Youtube saya akan menjelaskan tentang proses pelaksanaan pembelajaran kolaboratif di SMA Pangudilur Santo Yusef Surakarta jadi ada beberapa bagian yang mau saya sampaikan untuk pertama dalam proses pelaksanaan kami membentuk tim jadi tim ini terdiri dari 16 orang maka tim namanya adalah tim 16 jadi 16 orang ini atau 16 Bapak Ibu Guru termasuk di dalamnya Buder ini adalah pilihan pilihan untuk memulai program atau proses pelaksanaan pembelajaran kolaboratif di SMA Pangudilur Santo Yusef Surakarta lalu yang kedua untuk pembagian tugas pelaksanaan pembelajaran kolaboratif itu ada bagiannya ada empat bagian jadi masing-masing bagian ini terdiri dari beberapa orang yang nanti di dalamnya punya tugas masing-masing yang pertama itu konseptor konseptor ini tugasnya adalah menganalisis KD kemudian membuat tema dan merancang penilaian kemudian yang bagian kedua yaitu eksekutor eksekutor ini tugasnya adalah membuat RPP RPP kemudian membuat kegiatan belajar melaksanakan pembelajaran secara daring kemudian memantau perkembangan kehadiran peserta didik memberikan materi sesuai kompetensi dasar dan melakukan penilaian lalu bagian yang ketiga ada namanya administrator administrator ini adalah teman-teman kami yang menjadi guru IT atau informatika tugasnya adalah mengatur akun peserta didik tadi disampaikan oleh Pak Budi bahwa kami menggunakan Office 365 maka anak-anak atau peserta didik di SMA Pangutilur Sampai Surakarta ini semuanya telah memiliki akun Office 365 sehingga dalam proses pembelajaran menjadi lebih mudah kemudian tugas yang berikutnya dari administrator ini adalah memantau sistem platform kemudian membuat database penilaian dan mencetak hasil penilaian lalu ada bagian yang keempat tadi pertama ada konseptor eksekutor administrator nah yang terakhir ini negosiator negosiator ini tugasnya adalah menampung keluhan-keluhan peserta didik selama proses pembelajaran jarak jauh kemudian memberikan motivasi kepada peserta didik nah ini diampu oleh teman-teman kami guru PK itu untuk proses yang kedua tadi ada empat bagian dari proses yang kedua lalu ini masuk ke proses yang ketiga yaitu pemetaan kompetensi dasar setelah guru memetakan kompetensi dasarnya masing-masing permata pelajaran konseptor itu memetakan kompetensi dasar dari semua MAPO ini tugas yang menurut saya luar biasa penuh tantangan tentu saja karena ADKD untuk tiap MAPO itu dicari kira-kira mana yang bisa dijadikan tema yang sesuai maka nanti di bagian bawah akan kami sampaikan tentang tema-temanya nah konseptor ini tugasnya memilah-milah lalu menentukan KD-KD yang sesuai selanjutnya konseptor menentukan tema yang sesuai dengan temuan pemetaan KD tersebut nah dengan adanya konseptor inilah nanti tugas-tugas berikutnya bisa dijalankan dengan baik nah ini saya sampaikan mata pelajaran yang dikolaborasikan untuk semester gasal di SMA Pangundi Luhur Santo Yusef Surakarta ini untuk kelas 10 jadi kelas 10 itu kami ada peminatan MIPA IPS dan Bahasa dan Budaya jadi ada tiga peminatan itu mata pelajaran yang dikolaborasikan sama yaitu pendidikan agama kemudian Bahasa Inggris dan PPKN untuk yang kelas 11 itu mata pelajaran yang dikolaborasi ada lima namun demikian untuk peminatan bahasa dan budaya itu hanya tiga kemudian untuk IPS 4 dan MIPA 4 jadi keseluruhan MAPEL untuk kelas 11 adalah pendidikan agama bahasa Indonesia PKWU Geografi ini khusus peminatan IPS dan Biologi ini khusus peminatan MIPA itu untuk kelas 11 nah untuk mata pelajaran yang dikolaborasi di kelas 12 ada lima yang pertama ada pendidikan agama kemudian bahasa Inggris PPKN Matematika dan Sejarah itu adalah mata pelajaran yang dikolaborasikan dalam selama satu semester ini kemudian saya akan sampaikan untuk tema-tema tema-tema yang dipakai dalam pembelajaran kolaboratif semester gasal ada dua tema yang kami gunakan selama semester gasal ini dan kami telah melampaui satu tema dan pada hari ini kami menyampaikan sharing kepada bunder mahasiswa dan bapak ibu semua untuk hasil tema pertama jadi untuk kelas 10 tema pertama adalah jati diri nanti di tema kedua adalah adaptasi kebiasaan baru lalu di kelas 11 tema pertama adalah mencintai lingkungan sekitar dan nanti di tema kedua adalah menghidupi budaya baru di era digital kelas 12 tema pertama adalah panggilan hidup dan di tema kedua nanti menuju era industri 5.0 jadi tema-tema yang kami buat ini diusahakan sejalan dengan kondisi saat ini terutama kondisi kemajuan teknologi dan juga kondisi peserta didik yang dekat dengan teknologi saya akan sampaikan untuk poin kelima yaitu pembuatan RTP dan kegiatan pembelajaran kolaboratif setelah kompetensi dasar kolaborasi dipetakan maka guru MAPO yang dikolaborasikan akan membuat RTP kolaborasi dan kegiatan pembelajaran kolaboratif lalu bagaimana dengan kegiatan pembelajaran kolaboratif seperti ini kegiatan pembelajaran kolaboratif merupakan urutan langkah-langkah kegiatan yang akan dilaksanakan pada saat guru MAPO itu berada di kelas penguatan nah untuk urutan langkah-langkah kegiatan pembelajaran kolaboratif itu poin yang pertama adalah pembuatan narasi pembuatan narasi ini guru MAPO yang berkolaborasi membuat sebuah narasi sesuai dengan tema yang sudah ditentukan kemudian narasi ini berupa rangkaian cerita yang memuat KD mata pelajaran yang dikolaborasikan jadi tujuan pemberian narasi ini adalah membawa peserta didik memahami KD yang akan dicapai secara komprehensif untuk dipahami bahwa narasi ini adalah sebuah cerita yang kami bentuk kami buat untuk mengarahkan anak memahami bahwa KD-KD MAPO yang dikolaborasi ini bisa dipahami dengan mudah lalu setelah pembuatan narasi saatnya adalah literasi di literasi ini peserta didik bersama dengan guru MAPO mendalami narasi di dalam jam penguatan MAPO masing-masing lalu setelah literasi anak-anak atau peserta didik diminta untuk membuat resume berdasarkan narasi yang sudah dibuat di jam penguatan guru MAPO masing-masing itu poin yang ke-6 lalu ini poin yang ke-7 yaitu penentuan produk nah setelah anak melewati proses narasi literasi dan membuat rangkuman dari proses membaca materi-materi yang berhubungan dengan kadi-kadi setiap MAPO maka saatnya mereka itu menentukan produk produk apa yang akan digunakan mereka untuk menggabung dari kadi-kadi yang sudah ditentukan dalam narasi yang pertama poin pertama dari penentuan produk itu adalah produk ini dimaksudkan hasil akhir dari pembelajaran kolaboratif yang dituangkan dalam bentuk bisa cerpen bisa makalah iklan vlog podcast film pendek dan komik itu bentuk produknya lalu dalam pembuatan produk ini peserta didik dikelompokkan berdasarkan kelas untuk kelas 10 itu sama namun untuk kelas 11 dan 12 mereka mereka kelompoknya lintas bisa dengan kelas yang lain artinya disini peserta didik bisa berlatih untuk bekerjasama isi dari produk tersebut adalah hasil pemahaman peserta didik terhadap materi yang telah dipelajari di kelas waktu penguatan dengan guru mata pelajaran kemudian dikolaborasikan dalam satu narasi baru sesuai dengan tema di setiap jenjang kemudian dalam setiap produk ada guru pendamping produk yang akan mengarahkan peserta didik pada teknis pembuatan produk jadi disini sebelum produk itu dibuat oleh anak-anak mereka bertemu dengan guru mapel setelah selesai bertemu dengan guru mapel untuk memperkuat materi masing-masing kadi di tiap mapel maka mereka akan bertemu dengan guru baru guru baru ini adalah guru pendamping produk guru pendamping produk ini adalah tugasnya adalah mendampingi anak-anak untuk membuat produk itu sendiri dari cerpen makalah iklan vlog podcast film pendek dan komit itu yang bisa saya sampaikan untuk bagian saya pada hari ini terima kasih untuk perhatian semuanya saja dan untuk berikutnya itu ada penjelasan tentang produk hasil pembelajaran kolaboratif produknya seperti apa nanti akan disampaikan oleh teman kami yaitu Bapak Cahaya Setiawan silahkan Pak Cahaya Setiawan terima kasih Pak Tri selamat sore selamat buddha suster Pak Indra Pak Sianipa dan Bapak Ibu sekalian perkenalkan nama saya Robertus Cahaya Setiawan pada kali ini saya mewakili para guru pendamping produk di SMA PL1 Yusef yang mendampingi anak-anak untuk menyelesaikan produk mereka dalam kelas kolaboratif berikut kami sampaikan produk-produk hasil pembelajaran kolaboratif dari anak-anak di kami untuk produk seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Tri kami memberikan tujuh pilihan kepada peserta didik yaitu serpen makalah iklan vlog podcast film pendek dan komik kemudian pada prosesnya mereka memilih sesuai dengan minat mereka masing-masing untuk produk yang akan kami tampilkan sebagai contoh tidak bisa semuanya kami tampilkan beberapa hasil produk saja mewakili nanti di kami dari kelas 10, 11, dan 12 baik yang pertama ini adalah produk komik mewakili dari kelas 10 tema yang diangkat dari produk ini adalah jati diri untuk komik kelas 10 ini terdiri dari 4 peserta didik semuanya dari kelas peminatan IPA komik ini menjadi yang terbaik dikarenakan secara tema mereka bisa mengkolaborasikan dengan baik 3 MAPEL yaitu PKN Bahasa Inggris dan Pendidikan Agama bercerita tentang perjalanan di Bali bertemu dengan pembalu wisata di sana dan ada juga dialog dalam Bahasa Inggris dalam komik ini yang menarik juga dari kelas 10 mereka selama ini belum pernah mengalami tatap muka jadi belum pernah bertemu satu dengan yang lain dan segala koordinasi dilaksanakan secara virtual jadi kami bersyukur sejak tahun kemarin kami sudah bisa berproses dengan Office 365 maka sangat membantu kerja anak didik kami dalam berkolaborasi bisa Bapak Ibu saksikan di slide jadi ini contoh komik dari kelas 10 dari produk mereka menggunakan aplikasi jadi sangat halus sekali hasil komiknya baik saya lanjutkan yang kedua jadi mewakili kelas 12 ini merupakan produk kelas 12 dengan tema panggilan hidup di kelompok ini itu terdiri dari 4 peserta didik 1 peserta didik dari peminatan IPA dan 3 peserta didik dari peminatan IPS kita lihat bersama untuk hasil produk mereka hai semua perkenalkan aku Dian Maharani dari 12 IPA 3 presensi IPA aku Clement Rangga dari kelas 12 IPS 2 presensi 7 aku Clara Avina Sari dari 12 IPS 1 presensi 7 aku Aburam Vincent dari 12 IPS 3 presensi 2 jadi gini nih kemarin tanggal 13 September 2020 aku pergi ke gereja Simo di Boyolali dan disana aku melaksanakan bakti sosial bersama ISKS Wih apa itu ISKS ISKS itu ikatan sisosiswi katolik Surakarta di masa pandu seperti ini kamu ikut bakti sosial ya Lian iya nih kenapa gak dirumah aja aku juga bingung nih awalnya mau ikut bakso atau dirumah aja kamu udah pilih bakso Sian kalau itu panggung hidup kamu ya gak apa-apa dong iya sih itu kan pilihan hidup tapi apa gak bahaya sih kalau kamu pergi dari rumah ke rumah bakalan besar tuh peluangnya peluang apa tuh ya peluang tertular virus dan peluang menyebarkan virus dong eh aku kan udah mentaati kewajiban di masa pandemi lagian ikut bakso kan hadian sebagai warga negara kan berdasarkan peraturan pemerintah udah diberlakukan sistem new normal nih sekarang kalian coba lihat suplikan video yang aku kasih selamat menikmati serem kan iya sih serem tapi pergi bakso adalah aku dan aku pun mentaati kewajibanku loh sekarang ginilah kalian tahu pergantian demokrasi terpimpin tahun 1959 hingga tahun 1965 nah jadi gini karena demokrasi liberal belum memenuhi standar keadilan sosial terus kalau kamu keluar bakso apa itu adil buat orang yang rela nahan ego mereka buat gak keluar rumah dipikir dulu tapi kamu tahu gak kalau demokrasi terpimpin itu merupakan masa tersuram demokrasi karena warga negara berangkapan bahwa itu bukan keadilan itu hanya adil semata terus kalau aku bakso sebut bantu mereka yang mau makan sehari aja susah apa aku salah benar benar emang kamu gak salah tapi apa pemimpin kamu seorang pemimpin yang baik aku ketua acaranya kenapa kamu ketua ya yan keren dong yakin jadi pemimpin yang baik yakin aku selalu berusaha menjadi pemimpin yang bertanggung jawab atas semua keputusan yang aku ambil selain itu aku juga tidak keras kepala dan mau mendengarkan saran dari siapapun bagus deh ngomong-ngomong jadi seorang pemimpin di masa kayak gini agak susah loh temen aku aja jadi ketua suatu organisasi dia malah kabur gak jelas gak bertanggung jawab gak semua pemimpin kayak gitu kali temen aku kemarin ada seorang ketua organisasi masyarakat kemarin dia memutuskan buat gotong royong dan malangnya salah satu anggota ada yang positif covid-19 dengan sigap dia memperintahkan semua anggota yang ikut gotong royong untuk menjalani rapid test iya paham tapi apa semua pemimpin sadar akan panggilan hidupnya gak semua sadar tapi aku sadar kalau panggilan hidup menjadi seorang pemimpin bukanlah sesuatu yang mudah aku sudah paham akan semua konsekuensi yang akan aku terima aku akan bertanggung jawab atas apapun yang telah terjadi menaik acara Baksos yang aku pimpin ini bukankah aku bertanggung jawab atas panggilan hidupku sudah-sudah aku tahu menyampaikan pendapat setelah hak kalian tapi ingat kewajiban kita untuk saling menghormati oke iya i bener menghargai pendapat aja iya kamu juga harus tahu men dari 10 orang aku termasuk di dalamnya akan diambil 5 orang untuk mengikuti Baksos jika aku mendaftar sebanyak 10 kali maka harapan aku bisa mengikuti Baksos adalah 0,2 jadi beruntung banget aku terpilih iya tapi kan aku cuma takut kamu tertular virus itu aku juga udah baca berita dari WHO that says we can prevent the spread of coronavirus let's see first point says about clean our hands with soap or hand sanitizer and the second point says about social distancing and the third point says about avoid the crowded next it says about avoid touching our face and all about health protokol tuh kan dian aja udah mempersiapkan semua kemungkinan yang akan terjadi dan berusaha meminimalisir peluang tertular virus dengan memenuhi kewajiban protokol kesehatan dan dia juga udah baca banyak artikel kayak tadi iya sih ini mah panggilan hidup masing-masing kan pasti berbeda-beda setiap orang iya deh semua ini tentang panggilan hidup jadi itu tadi adalah persembahan podcast dari kelompok 28 semoga podcast kali ini membawa manfaat bagi kalian semoga podcast ini sedikit menghibur dan menambah wawasan kalian terima kasih ini adalah contoh dari produk anak dini kami kelas 12 jadi mereka mampu mengkolaborasikan lima mapel yaitu PKN bahasa inggris sejarah pendidikan agama dan matematika dengan sangat-sangat baik dan saling berkaitan maka ini tadi juga view-nya sangat banyak sekali ada 994 view yang mereka dapat kemudian contoh yang ketiga ini mewakili produk kelas 11 yaitu iklan tema yang diambil untuk kelas 11 adalah mencintai lingkungan sekitar kemudian iklan yang mereka pilih merupakan iklan layanan masyarakat kita bisa lihat bersama contohnya untuk kelompok kelas 11 ini yang menarik adalah mereka terdiri dari tiga peminatan yang berbeda satu peserta didik dari peminatan bahasa dan budaya satu peserta didik dari peminatan IPA dan satu peserta didik dari peminatan IPS jadi mereka tiga peserta didik dengan peminatan yang berbeda-beda maka dalam iklan ini mereka terdiri dari lima mapel yang terkolaborasi dengan sangat baik jadi ada mapel pendidikan agama lalu bahasa Indonesia PKWU untuk mapel biologi dari peminatan IPA dan disini juga ditambahkan geografi dari peminatan IPS ini produk iklan dari anak didik kami kelas 11 bisa lihat jadi ada lima mapel yang akhirnya terkolaborasi dengan sangat bagus sekali demikian untuk contoh produk dari kami sekarang kami akan melanjutkan penjelasan secara khusus tentang sidang akademik yang akan disampaikan oleh Ibu Andar silakan Ibu Andar terima kasih selamat sore semuanya kami akan melanjutkan berbagi pengalaman tentang pembelajaran kolaboratif yang telah diterapkan di sekolah kami pada bagian ini kami akan menerangkan tentang sidang akademik supaya ini bisa menginspirasi juga bagi sekolah-sekolah yang lain nah yang pertama kami akan memberikan pengertian dulu tentang sidang akademik yang kami terapkan di sekolah kami ini adalah suatu kegiatan yang dilakukan peserta didik sebagai evaluasi akhir untuk mempertanggungjawabkan hasil produk yang dibuat dari proses pembelajaran kolaboratif dengan penguji yang tujuannya adalah untuk mengasah keterampilan kemudian pengetahuan dan keberanian serta tadi yang sudah disampaikan Bruder Martin supaya bisa berpikir secara komprehensif di situ di dalam sidang akademik ini akan kami sampaikan empat hal yang terkait yang pertama tentang teknis pelaksanaan sidang akademik sendiri nah disini kami bagi menjadi empat yang pertama adalah pembuatan jadwal untuk penjadwalan sidang akademik ini akan dilakukan oleh konseptor yang dimaksud konseptor disini adalah tim kurikulum bersama dengan kepala sekolah yang tadi juga sudah disampaikan juga di dalam pembuatan tema ini juga termasuk tim konseptor kemudian yang kedua ada penguji disini nah penguji ada tiga di tempat kami yang pertama adalah guru pendamping produk ada sepuluh pendamping produk di tempat kami dan ada tujuh jenis produk yang sudah dipilih oleh peserta didik dan yang kedua adalah guru mata pelajaran yang telah berkolaborasi atau yang dikolaborasikan dan penguji yang ketiga adalah guru tamu guru tamu disini yang dimaksud adalah guru selain guru pendamping produk dan selain guru mapel yang dikolaborasi kemudian untuk yang ketiga disini saya sampaikan juga tentang urutan sidang akademiknya yang pertama nanti akan dibuka dengan atau oleh moderator atau guru pendamping produk ini diperkirakan sekitar 2-3 menit untuk penyampaiannya kemudian acara inti ini ada tiga bagian yaitu presentasi dari peserta didik yang menggunakan SWE ataupun PPT sekitar 10 menit kemudian dilanjut dengan pembahasan oleh penguji dan tanggapan oleh penyaji yang kurang lebih 12 menit maka untuk jadwal sidang akademik kurang lebih 30 menit nah yang keempat itu tentang penilaian untuk penilaian bisa ditayangkan Pak Agung disini ada rubrik penilaian di tempat kami nah di dalam sidang akademik ada tiga penilaian yang pertama adalah penilaian pengetahuan nah pengetahuan disini yang kami lihat ada dua bagian yaitu backgroundnya bagaimana peserta didik itu menjelaskan dari awal sampai akhir kemudian yang kedua tentang penguasaan materi penguasaan materi ini ini saya ambilkan contoh yang kelas 12 di kelas 12 itu ada lima mata pelajaran yang dikolaborasi maka nanti ada lima mata pelajaran juga yang KD-KD-nya akan dinilai di dalam sidang akademik kemudian penilaian yang kedua itu tentang keterampilan nah di dalam keterampilan ini ada tiga bagian yang kami nilai yang pertama bagaimana mereka bisa berkomunikasi kemudian ketika mereka mempresentasikan dan yang ketiga itu adalah kita menilai percaya diri dari peserta didik sedangkan yang ketiga kita akan menilai juga tentang sikapnya nah sikap di sini ada tiga bagian yang kita nilai yaitu satu yang terkait dengan kejujuran kemudian kepercayaan diri dan juga yang terkait dengan menghormatinya atau menghargainya itu yang yang terkait dengan penilaian khususnya di sidang akademik nah untuk secara garis besar untuk penilaian secara keseluruhan kalau kita gabungkan menjadi satu penilainya adalah akan seperti ini yang pertama kita akan mencermati disitu ada nilai pengetahuan nah nilai pengetahuan disitu akan diperoleh dari guru mapel yang dikolaborasi istilahnya di dalam kelas itu ada jam penguatan di tempat kami sehari itu mata pelajaran hanya ada tiga kemudian yang kedua dari guru produk dari guru produk disini akan menilai ketika melakukan proses pembuatan peserta didik melakukan proses pembuatan 70% itu dari guru produk kemudian netizen itu 30% seperti tadi yang disampaikan di dalam contoh produk disitu ada sekitar 990 like yang sudah ada disitu nah sedangkan di sidang akademik tadi sudah saya sampaikan bahwa disitu ada penilaian pengetahuan ada penilaian keterampilan dan ada penilaian sikap dan akhirnya nanti akan menjadi rata-rata nilai pengetahuan dan satu lagi disitu ada nilai keterampilan nah ini salah satu contoh pelaksanaan sidang akademik di tempat kami minta tolong untuk ditayangkan oke terima kasih untuk anggota podcast 28 pagi ini kita bergabung dalam sidang akademik untuk mempertanggungjawabkan hasil dari kelompokmu ya kelompok podcast 28 perkenalkan dulu kelompok kami ada yang pertama ada agama materi yang terpakai panggilan hidup penerapan yang kedua materi yang terpakai yaitu adalah sejarah dengan demokrasi terpimpin contoh pemimpin yang baik selanjutnya materi PKN yang terpakai itu hak dan kewajiban warga negara Indonesia lalu selanjutnya bahasa Inggris materi yang terpakai yaitu news item yang terakhir ada matematika materi yang terpakai frekuensi harapan saya akan mulai dari Bu Reni dulu untuk memberikan pertanyaan silahkan Bu Reni terima kasih Miss Neni selamat pagi semuanya pagi saya ingin bertanya yang berkaitan dengan pelajaran sejarah nah kalau bakti sosial yang kalian ambil ini temanya nah kaitannya dengan demokrasi terpimpin itu apa menurutku itu melakukan hal yang kita inginkan tanpa adanya paksaan dari pihak lain selain itu juga kita juga menampilkan sebagai sosok figur pemimpin yang baik semuanya itu tuh beraturan harus terkait sama pemerintah apa-apa dipertanggungjawabkan terus kalau kalau menurutmu ketika kamu harus mempertanggungjawabkannya di sidang akademik ini apa pendapatmu perlu buat dipertanggungjawabkan gitu loh Bu kenapa karena kan itu kita yang buat jadi kita tahu ini tuh udah termasuk dalam produk udah KD-KDnya udah masuk belum terus tinggal nanti guru-guru ngasih saran terus nanti kita perbaiki buat di podcast kedua gitu Bu menurutku juga penting Bu oh penting karena podcast ini yang buat kita sendiri kalau kita nggak mempertanggungjawabin apa yang oke terima kasih untuk anggota podcast 28 pagi ini kita bergabung dalam sidang akademik ini ini tadi salah satu contoh sidang akademik yang sudah kami lakukan kami melakukan selama tiga hari untuk sidang ini baik kelas 10 11 maupun 12 demikian berbagi pengalaman kami yang terkait dengan sidang akademik untuk selanjutnya berbagi pengalaman akan dilanjutkan oleh guru PK yaitu Pak Pur dimana disini beliau sebagai tim negosiator silahkan Pak Pur terima kasih Bu Andar selamat sore Romo Bruder Suster para Bapak Ibu Pak Indra dan Pak Sanipar salam sehat dan bahagia jangan lupa tersenyum perkenalkan saya F. Rafael Purwanto saya sebagai grup BK dan seperti yang disampaikan di awal kami sebagai tim negosiator bersama dua rekan saya Bu Agustin dan Bu Asti adapun tugas kami adalah menampung masukan dan keluhan dari peserta didik dan juga orang tua selama mengikuti pembelajaran kolaboratif tentunya tidak hanya sekedar menampung saja tetapi memberikan solusi yang terbaik dan selalu memotivasi mereka kami juga menjembatani permasalahan permasalahan yang muncul misalnya saja terjadi miskomunikasi antara guru mapel dengan peserta didik atau antar peserta didik sendiri secara singkat kami akan merangkum permasalahan yang terjadi di sekolah kami di SMA Pangdudur Santo Yosef yang pertama ada keluhan sulitnya teman diajak bekerjasama dalam kelompok produk padahal mereka tidak memungkinkan untuk bertemu secara langsung yang kedua keinginan untuk pindah pilihan produk atau kelompok dengan alasan tidak saling mengenal karena mereka berbeda peminatan ada yang dari IPA IPS dan bahasa yang ketiga diskusi diskusi dalam penyelesaian produk kadang-kadang tidak nyambung antara teman yang satu dengan yang lain kemudian yang keempat kesulitan untuk mengaitkan mapel yang satu dengan mapel yang lain sehingga terbentuk kesinambungan yang dikemas dalam produk jadi pesta didik itu sulit untuk menghubung-hubungkan antara mapel agama PKN dan bahasa Inggris itu permasalahan yang terjadi di sekolah kami namun demikian kami sungguh-sungguh mengapresiasi semangat dan daya juang anak-anak Yosef apapun itu hasilnya memang tidak mudah untuk menyelesaikan suatu proyek atau produk secara bersama-sama dalam kelompok di saat situasi seperti ini namun demikian dari proses yang mereka jalani ternyata membuahkan nilai-nilai kehidupan yang bisa diambil yaitu semangat kerjasama semangat daya juang semangat untuk berkreasi atau berinovasi kemandirian dan semangat untuk menanggalkan egoisme diri inilah yang akan selalu dibawa terus dalam hidup sekali lagi profesiat untuk anak-anak Yosef semangat terus di pancer hati hidup Saint Yosef demikian yang bisa kami sampaikan untuk waktu selanjutnya saya berikan kepada Pak Indra silakan Pak Indra wah luar biasa sekali ini sharingnya ya tadi saya tertarik banget itu dengan sidang akademiknya pertanyaan pertanyaannya itu betul-betul yang disebut dengan pertanyaan hots ya higher order thinking skills jadi bukan hafalan bukan ada kunci jawabannya tetapi melihat dari apa yang di dari dalam diri para peserta didik sendiri nah saya mungkin bertanya dulu ke Bapak Ibu sekalian tantangan yang paling berat dari semuanya di sisi apanya Bapak Ibu sekalian boleh sharing saya akan jawab Pak Indra tantangan dari awal itu dari peserta didik Pak Indra karena begini pada awalnya kan ini mengubah yang semula sudah istilahnya kebiasaannya sudah ada seperti itu kemudian mereka harus diubah dengan cara yang berbeda mereka dengan cara jarak jauh harus memecahkan sebuah masalah membuat suatu produk ini yang awalnya mereka masih ribut untuk menerima ini tapi setelah mereka jadi ini mereka merasa bangga merasa senang mereka terheran-heran sendiri dengan dirinya sendiri ternyata bisa dengan situasi seperti ini dengan kondisi seperti ini bisa menghasilkan produk yang luar biasa itu yang tantangan yang paling besar kami hadapi hanya di awal Pak Indra kalau sekarang sudah lancar ya karena sudah terbiasa ya kalau sekarang berarti sudah masuk ke tema dua ya ini hari Senin nanti baru masuk tema kedua Pak Indra hari Senin besok itu baru masuk tema kedua ya oke terima kasih sharingnya nah nanti kita akan lanjutkan dengan sesi diskusi sesi tanya jawab jadi saya akan memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu sekalian yang mengikuti kegiatan ini dari Youtube bisa menuliskan pertanyaannya di kolom chat di Youtube live streaming di Youtube live chat nanti akan saya bacakan dan akan dijawab oleh teman-teman dari SMA PL SMA Solo ini yang dari Zoom pun juga begitu saya akan beri kesempatan untuk bertanya atau berdiskusi nah tapi sebelum kita kesana kita akan mendengarkan dulu sharing dari Epson Epson ini selalu dengan setia mendampingi kami untuk mengadakan webinar-webinar yang sangat mendukung bagaimana pengembangan pendidikan di Indonesia nah untuk itu saya akan berikan kesempatan pada Pak Zanipar untuk bisa sharing materi-materinya dari Epson silakan Pak Zanipar waktu dan tempat saya persilakan terima kasih Pak Indra selamat sore saya share materi presentasi saya Pak ya oke boleh saya cek Pak Indra sudah terlihat di layar sudah Pak terima kasih selamat sore semuanya Bapak Ibu yang sudah hadir pada acara sore hari ini dimana kita akan membahas mengenai dan sudah membahas mengenai kolaboratif learning yang sudah dilakukan oleh sekolah pengudiluhur tepatnya di Solo atau di Surakarta terima kasih sudah menghadiri acara pada sore hari ini semoga nanti apa yang kami sampaikan dari depan atau hadapan Bapak Ibu semuanya bisa bermanfaat untuk kita semuanya sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Fox Point Indonesia dan juga Pak Indra yang sudah selalu bekerjasama dengan Epson untuk mengadakan webinar-webinar yang bermanfaat untuk dunia pendidikan kita kemudian kemudian kepada Yayasan Pangudiluhur yaitu kepada Brother Martin sebagai Ketua Yayasan Pangudiluhur Pusat terima kasih atas kesempatan dan waktunya pada sore hari ini serta juga kepada Brother Stefanus yang juga sudah sangat sering mengikuti webinar-webinar yang sudah kami lakukan sebelumnya dengan Pak Indra dan juga kepada Bapak Ibu Guru dari Sekolah Pangudiluhur yang sudah memberikan inspirasi yang menarik pada sore hari ini Selamat sore semuanya semoga dalam keadaan sehat dan selalu bersemangat seperti yang disampaikan Bapak tadi jangan lupa tersenyum tepatnya pada saat ini juga Bapak Ibu harus tetap tersenyum baiklah Epson Indonesia bagaimana kami berkontribusi melalui teknologi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran bahkan pada kondisi new normal atau pembelajaran jarak jauh nah ini adalah kontak saya apabila Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan pada saat acara atau pada saat pun setelah acara selesai atau hal-hal berikutnya ada alamat email dan juga nomor telepon saya yang bisa dihubungin nah Bapak Ibu guru yang sukses adalah guru yang selalu beradaptasi saya highlight beradaptasi jadi selalu belajar dan menyesuaikan dan kemudian menemukan cara-cara baru sudah beradaptasi kemudian menemukan cara baru kemudian selalu melakukan pembelajaran tanpa terbatas oleh tempat dan medium seperti yang Bapak Ibu sudah lakukan saat ini mau di ruangan kelas bisa mau di halaman sekolah bisa mau di dunia virtual seperti melalui Microsoft Teams misalnya atau Zoom atau yang lainnya juga bisa nah itulah kunci guru yang sukses yaitu guru yang selalu beradaptasi jadi Bapak Ibu kondisi pandemik memang membuat kita keluar dari kotak kita masing-masing keluar dari keterbatasan kita masing-masing nah sebelum saya lanjutkan kami dari Epson Indonesia ingin mengucapkan selamat ulang tahun anniversary yang ke-66 untuk Yayasan Panggudi Luhur semoga selalu dengan tagline mewujudkan spirit ala adalah kasih berkontribusi untuk Indonesia melalui dunia pendidikan sehingga menghasilkan generasi-generasi cemerlang seperti salah satunya Pak Indra adalah salah satu almamater atau alumninya adalah Panggudi Luhur Epson Indonesia adalah anak perusahaan dari Seiko Epson Corporation tepatnya kami berkantor pusat di Jepang di Provinsi Nagano kemudian di Indonesia kami berkarya sudah 20 tahun dan berkantor pusat di Jakarta Selatan tepatnya di gedung CB9 kami memiliki banyak solusi termasuk di dunia pendidikan itu sebabnya kami juga membawakan satu topik pada sore hari ini yaitu Bring Learning to Life dimana ada Collaborative Interactive Distance Learning kemudian ada Printing Solution yang eco-friendly kemudian ada Creative Educational Material Printing Solution kemudian solusi cetak yang efisien kemudian Factory Automation atau Robot Automation juga bahkan juga teknologi yang terkini seperti contohnya Augmented Reality nah teknologi-teknologi seperti itu selalu kami buatkan dan selalu berinovasi supaya bisa memenuhi ekspektasi dari para pengguna produk-produk dan teknologi Epson nah Bapak Ibu feedback Bapak Ibu pada sore hari ini yang join dari Zoom atau yang join juga dari Youtube sangat bermanfaat silahkan sampaikan feedbacknya melalui link yang ada di chat Youtube dan juga link yang ada di sini bagi yang beruntung akan mendapatkan satu buah produk Epson seperti yang tertampil pada gambar nah bagaimana kondisi pendidikan saat ini Bapak Ibu tidak bisa dipungkiri bahwasannya sudah beberapa bulan kita memasuki dunia baru di dunia pendidikan salah satunya ya dimana Bapak Ibu harus mengajar secara online ataupun secara offline tapi bukan di ruangan kelas dan menggunakan banyak tools-tools yang baru nah di bulan Oktober ini sekolah-sekolah itu sudah mempromosikan ya sudah mempromosikan sekolah masing-masing supaya anak didik mendaftar dan salah satu yang paling ditonjolkan saat ini adalah bagaimana metode pembelajaran secara distance learning atau secara online dilakukan nah itulah yang akan menjadi kunci keberhasilan dari sekolah untuk mencetak atau menghasilkan generasi anak didik yang cemerlang nah setelah melakukan berbagai webinar selama 6 bulan terakhir kami melakukan survei dan menemukan bahwasannya 97% sebenarnya sekolah itu pada saat distance learning dimulai belum ready belum memiliki sistem sehingga di bulan Maret mendadak sekolah semuanya harus berinovasi menerapkan cara-cara baru dan salah satu sekolah yang sukses tentunya tadi dari Pangudiluhur yang sudah menerapkan collaborative learning untuk melakukan distance learning kepada anak didik semuanya kemudian masalah apa sebenarnya yang dihadapi yang paling besar 31% itu adalah konsentrasi anak didik tidak bisa terpusat karena guru tidak duduk bareng dengan siswa mereka berada di lokasi yang berbeda-beda kemudian ada juga masalah teknologi bukan gurunya tidak mengerti teknologi tapi sekelompok teknologi itu datang tiba-tiba ke hadapan para bapak ibu guru nah akhirnya bapak ibu guru harus memprioritaskan mana dulu nih yang harus dikuasai mana dulu yang harus bisa digunakan tentunya beberapa item tersebut tidak bisa langsung dikuasai dalam waktu yang singkat sehingga beberapa hal yang memang harus kita consider atau pertimbangkan pada pendidikan new normal itu adalah pertama physical space yaitu penerapan virtual classroom pada saat ini tentunya sudah dimulai kemudian blended classroom kemudian flipped learning collaborative learning integrated learning kemudian yang kedua adalah motivasi anak didik sekarang berubah karena cara belajar sudah berbeda mereka memiliki kebiasaan-kebiasaan baru bahkan kalau misalnya di zoom ada yang menutup gambarnya supaya tidak terlihat ada yang menulis-nulis layarnya pada saat guru mengajar nah itu butuh kesabaran guru untuk menghadapi situasi-situasi seperti itu cara berinteraksinya juga sudah berbeda sehingga mereka membutuhkan cara-cara pembelajaran yang baru kemudian yang paling penting Bapak-Ibu yang nomor tiga adalah dibutuhkan kolaborasi antara anak didik eh sorry antara orang tua dari anak didik dengan sekolah supaya pendidikan yang baru ini atau pada saat distance learning ini bisa dilakukan dengan baik karena kalau tidak ada kerjasama dari orang tua maka guru juga akan kesulitan tentunya nah sehingga pembelajaran atau kegiatan pembelajaran jarak jauh atau distance learning yang dilakukan di sekolah itu harus berbasis siswa jadi sistemnya itu harus student oriented education system supaya anak didik itu memiliki pengalaman yang baik selama melaksanakan PJJ karena mereka situasinya berada di situasi yang berbeda ada anak didik yang memiliki satu laptop satu handphone ada yang hanya handphone saja ada yang tidak punya gadget jadi situasinya sangat beragam nah kemudian tadi juga saya lihat bahwasannya sekolah penguruh diluhur sudah menyadari bahwasannya generasi anak didiknya sudah berbeda mereka adalah generasi digital native yang bisa belajar online yang selalu critical thinking yang selalu interaktif dan partisipatif gitu kemudian juga mereka social media concern dan mereka juga kidon mobile jadi dengan dasar seperti ini maka terciptalah metode pembelajaran baru seperti yang sudah dilakukan tadi collaborative learning tentunya di dalam collaborative learning itu hal-hal esensial yang harus diberikan kepada siswa yaitu contoh membekali mereka dengan skill di abad 21 tetap harus dilakukan membekali mereka dengan literasi tetap harus dilakukan membekali mereka dengan kompetensi tetap harus dilakukan contoh misalnya high order thinking skill itu tetap harus dididik ke anak didik kita dan yang paling penting satu lagi adalah karakter karena mereka berada dengan background yang berbeda-beda bagaimana bisa mereka berkolaborasi melaksanakan satu pembelajaran nah mereka harus memiliki karakter yang baik satu sama lain sehingga pendidikan saat ini sudah berubah menjadi pendidikan 4.0 dimana si anak didik bukan lagi duduk manis dan mendengarkan ceramah atau materi yang disampaikan oleh guru tapi berubah mereka menjadi content producer mereka menjadi connection maker atau membuat koneksi keluar bukan hanya sekolah saja kemudian guru tidak hanya sorry murid tidak hanya menjadi murid saja mereka malah bisa menjadi guru mereka menyiapkan materi dan mereka mengajarkan ke teman-temannya semuanya mereka memiliki akses kepada ahli dan guru harus bisa menjadi sekolar kepada anak didik tadi sehingga Bapak Ibu untuk menjadi guru yang sukses maka gurunya harus beradaptasi edukatornya sekarang yang dibutuhkan adalah edukator dengan kompetensi heutagogi bukan pedagogi lagi jadi heutagogi dimana guru sebagai konektor dan kreator nah bagaimana caranya maka guru harus mengembangkan skill selalu selalu menjadi guru yang belajar atau teacher for learning kemudian yang kedua teacher for collaborator teacher for curator teacher as experimenter teacher as scholar dan juga yang terakhir adalah teacher as technologist harus fasih menggunakan teknologi tidak perlu ahli bagaimana caranya teknologi itu terjadi bagaimana misalnya Microsoft tim study bisa bekerja tidak perlu yang penting bisa menggunakannya dengan baik memanfaatkan semua fitur dengan maksimal nah itu sudah cukup untuk Bapak Ibu Guru nah sekolah Pangudiluhur tadi sudah menerapkan salah satu dari meaningful learning karakteristik yaitu menerapkan collaborative learning tentunya untuk menerapkan collaborative learning mereka sudah menerapkan active learning jadi active learning dimana student atau siswa di-engage dengan menggunakan teknologi itu sudah dilakukan kemudian collaborative learning dimana siswa menggunakan teknologi dan mereka berkolaborasi satu sama lain inilah yang dilakukan oleh sekolah Pangudiluhur tadi kemudian ada juga constructive learning kemudian ada juga authentic learning dan kemudian ada juga goal directed learning nah semuanya ini pasti Bapak Ibu bisa lakukan untuk menghadirkan pendidikan yang bagus atau pendidikan yang cukup menarik di masa ini normal tentunya Bapak Ibu membutuhkan teknologi teknologi seperti apa yang bisa Bapak Ibu gunakan pertama menggunakan projector interaktif atau display interaktif kemudian kedua menggunakan multifunction printer ketiga menggunakan dokumen kamera atau visualizer keempat menggunakan smart device menggunakan perangkat video conference baik berbasis hardware maupun berbasis cloud kemudian menerapkan pembelajaran gamification karena pembelajaran gamification akan gampang mengatrak siswa untuk tertarik kepada materi pelajaran tersebut karena yang terakhir adalah menerapkan pembelajaran berbasis project dan kolaboratif inilah yang sudah diterapkan oleh sekolah Pangudiluhur tadi nah Epson sudah mencoba menghadirkan sebuah solusi dan juga sudah diliput oleh berbagai media dan juga sudah disebarkan ditayangkan ke seluruh daerah Indonesia dimana kami mencoba menghadirkan solusi pembelajaran jarak jauh dengan menggunakan interaktif projector tentunya teknologi dibalik solusi itu adalah teknologi 3 LCD kenapa? karena kita melihat bahwasannya teknologi 3 LCD adalah teknologi yang terbaik untuk digunakan Bapak Ibu Guru maupun anak didik contohnya misalnya teknologi 3 LCD seperti ini yang di sebelah kiri itu tidak membuang warna sedangkan yang di kanan satu chip DLP itu membuang warna itu sebabnya teknologi 3 LCD atau 3 LCD memiliki warna yang cerah natural dan juga nyaman di mata kemudian yang kedua tidak ada efek pelangi tidak ada gelombang warna kemudian yang ketiga hemat konsumsi listrik jadi konsumsi listriknya rendah hemat biaya juga dan tahan lama juga produknya sehingga investasinya hemat untuk sekolah nah apabila Bapak Ibu misalnya menggunakan proyektor melihat gambar yang ada di layar warnanya tidak sama dengan gambar yang ada di laptop kemungkinan besar Bapak Ibu menggunakan teknologi satu chip DLP seperti ini nah kemudian Bapak Ibu juga bisa menentukan ukuran display yang layak atau yang bagus untuk ruangan kelas dimana kita menyarankan bahwasannya display yang memadai untuk ruangan kelas dengan rata-rata ruangan kelas itu sekarang lebarnya sekitar 6 meter panjang ke belakang itu sekitar 7 atau 8 meter adalah display dengan 100 inch ukurannya jadi tidak bisa menggunakan televisi atau misalnya flat panel interaktif tapi gunakanlah proyektor interaktif seperti ini dengan seperti itu maka anak didik akan berada di area hijau dan hijau tua dimana mereka bisa melihat gambar dengan baik dan bisa melihat tulisan dengan baik nah siswa-siswi yang menggunakan atau sekolah yang menggunakan display cuma 65 inch atau 70 inch maka sekelompok siswa akan ada berada di hijau dan hijau muda hijau tua dan hijau muda tapi banyak siswa yang berada di area kuning kuning ini hanya bisa melihat video saja oke kemudian merah merah ini tidak bisa melihat gambar dengan baik lagi terlihat tapi tidak terbaca nah sehingga kami sarankan Bapak Ibu menggunakan display di ruangan kelas itu menggunakan 100 inch ukurannya bagaimana proses pembelajaran jarak jauh dengan menggunakan interaktif proyektor tadi kita tentu tahu bosannya Bapak Ibu berada di sekolah kemudian anak didik berada di rumah nah sekarang belajarnya menggunakan aplikasi Microsoft Teams misalnya atau Zoom atau Skype atau yang lain nah Bapak Ibu di sekolah tinggal menggunakan proyektor interaktif saja kemudian kita sudah lengkapi dengan software Easy Interactive Tools dan koneksikan laptop Bapak Ibu ke proyektor dengan menggunakan kabel atau juga nirkabel atau wifi atau mirakas nah apa yang Bapak Ibu tulis di papan tulis papan tulis digital yang dihasilkan oleh proyektor ini akan terlihat langsung di layar notebook atau layar handphone dari anak didik di rumah kemudian kalau misalnya guru mengajar dengan menuliskan sesuatu atau katakan soal matematika maka murid akan bisa menjawab dari rumah nah terjadi pembelajaran dua arah yang membuat konsentrasi dari siswa tadi tetap terfokus kepada materi pembelajaran nah ini adalah contohnya hai saya Edwin dan selamat datang di kelas interaktif saya proyektor yang digunakan di kelas saya sekarang menggunakan tipe EB1485 FE dimana proyektor interaktif ini dapat menggunakan papan tulis sekolah sebagai layar proyektor ini termasuk proyektor dengan jarak tembak yang dekat namun mampu menghasilkan proyeksi yang sangat lebar proyektor ini menggunakan teknologi laser dengan kecerahan cahaya 5000 lumens sehingga tampilan proyektor dapat terlihat jelas meski kelas memiliki cahayaan yang sangat terang proyektor EB1485 FE ini mampu menghasilkan tampilan layar yang besar 100 inch dengan rasio 16 banding 9 atau 120 inch dengan rasio 16 banding 6 lebih besar dari flat panel yang hanya menampilkan 65 inch ini adalah tampilan awal ketika kita menyalakan proyektor interaktif EB1485 FE kita dapat memilih sumber yang ingin kita tampilkan bisa dari HDMI VGA koneksi nirkabel screen mirroring HDBST RCA dan USB pada bagian bawah homescreen terdapat fitur-fitur seperti whiteboard untuk masuk ke papan tulis digital split screen untuk dapat menampilkan sampai dengan 4 tampilan secara bersamaan , screen sharing untuk membagikan tampilan interaktif proyektor ini ke interaktif proyektor lainnya connection guide panduan untuk menghubungkan perangkat kita ke proyektor ini dan settings untuk menampilkan pengaturan tampilan proyektor di kelas interaktif saya kali ini saya akan menggunakan skenario pembelajaran jarak jauh sekarang kita mulai untuk video konferensinya ya halo semuanya apa kabar? baik halo oke murid-murid semuanya hari ini saya akan menjelaskan tentang satu mata pelajaran baru yaitu momen gaya atau torsi nah jadi bisa dilihat bapak ibu pendidik semuanya bahwa selain saya mengajar saya juga bisa langsung melihat aktivitas murid-murid saya langsung di interaktif proyektor ini benar juga berarti semuanya mendapatkan nilai 100 dan langsung tambahkan nilai 100 oke siswa dapat mengirimkan tugas mereka secara langsung ke printer yang ada di sekolah dengan cara mengirimkan via email dan tugasnya akan langsung tercetak pada printer yang ada di sekolah oke semuanya terima kasih untuk kelas hari ini sangat seru sekali sampai ketemu lagi di minggu depan ya bye baik terima kasih pak baik bagaimana sangat seru bukan kelas interaktif saya kali ini meskipun pembelajarannya jarak jauh namun materi pembelajarannya tetap disampaikan bahkan pembelajarannya sangat interaktif sekali bapak dan ibu pendidik semuanya sampai bertemu lagi di kelas interaktif berikutnya bye proses pembelajaran tadi cukup dengan menggunakan satu buah Epson Interactive Projector kemudian dokumen kamera serta multi-function printer dan juga menggunakan aplikasi video conference berbasis cloud nah ini adalah contoh sebuah pembelajaran yang dilakukan oleh seorang guru dengan menggunakan interaktif projector dari kelas tapi anak didik melihat langsung apa yang ditulis oleh ibu guru tadi contoh ada pelajaran matematika ini adalah kita belajar duraukan matematika ini serta kita pelajari pada saat-saat kita lakukan ini di kelas 9 dengan baju bertahunan kemudiannya kita ngelirkan sikit ada di sini adalah A-A-T-A plusnya ada di sini kan apa itu untuk T-A-T-A M itu bisa kita sekenjang namanya adalah P-A-T-A Atau X5 Untuk A bisa kita sebut dengan nomornya Bungi lama O Atau kita sebut Plastis Nah Misalnya 2 3 Berarti 2 ini kita sebut Plastis Atau jawaban Oh 3 ini kita sebut Plastis Ingat Pendulisan Atau 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 Ini 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 2 Pakat 3 Berarti 2 nya 3 kali 1 2 3 Kita Kalikan dengan 2 pangkat 2 2 pangkat 2 berarti 2 nya menulis 1 2 Berarti 2 3 4 Kita menulis 2 1 2 2 2 2 Berarti 2 5 Berarti 2 5 Hanya bisa Jadi bapak ibu tentunya bukan hanya pelajaran matematika saja Tapi pembelajaran seperti ini akan membantu siswa juga untuk tetap berkonsentrasi kepada pelajaran hari itu dan juga dapat menyerap materi pelajaran dengan baik Bagi bapak ibu yang harus mengunjungi anak didiknya dan harus mengajar di tempat-tempat tertentu bukan di ruangan sekolah Terima kasih dengan Epson memfasilitasi saya mengajar dengan tetap muka dengan anak-anak menggunakan proyektor Disitu ada perubahan dari saya biasanya menulis silapan tulis dan disitu saya hanya menyiapkan media dan langsung ditampilkan ke proyektornya Jadi anak-anak pun mudah melihat dan warnanya pun terlihat sekali semuanya berwarna anak-anak pun antusias Siswa itu tidak bosan menyambungkannya pun dengan menggunakan wireless tanpa kabel juga Itu memudahkan saya langsung menampilkan ke anak-anak Ya untuk melakukan pembelajaran seperti ini cukup menggunakan proyektor dan menambah proyektor Epson Dan juga menambahkan dongle wireless Nah tentunya bapak ibu yang tertarik untuk mencoba teknologi seperti ini di sekolah Maka bapak ibu tinggal mengisi feedback form saja tambahkan komentarnya supaya kami nanti bisa menghubungi bapak ibu sekalian Nah kemudian kita juga memiliki teknologi printing untuk mencetak materi pelajaran pada saat pembelajaran daring atau online ataupun luring Tentunya anak didik tidak terlalu terus-terusan harus melihat laptop Mereka juga harus dibantu dengan materi-materi cetak Terlebih apabila anak didiknya tidak memiliki gadget yang memadai atau tidak memiliki sinyal yang memadai Misalkan belajar dari TV atau radio itu membutuhkan materi pendamping untuk bisa memaksimalkan pembelajaran jarak jauh pada saat ini Nah salah satu contoh adalah printer Epson yang memiliki fitur Epson Email Print Di mana anak didik bisa mengirimkan email, mengirimkan tugas dalam email Kemudian emailnya akan tercetak langsung di sekolah atau di ruangan guru atau di meja guru Di mana setiap printer ini sudah diberikan alamat tertentu berdasarkan misalnya ruangan kelasnya kelas 6 atau kelas 5 seperti ini Jadi proses pencetakan seperti ini sangat simpel Bapak-Ibu juga bisa mencetak materi pembelajaran dari rumah cukup mengirimkan email saja ke sekolah Kemudian besoknya baru ambil materi yang sudah dicetak tadi Sangat simpel Nah kami juga menyediakan fasilitas karavan printing Jadi pada saat situasinya tidak PSBB Karavan ini berkeliling saat ini di Jakarta Ke berbagai lokasi sesuai dengan permintaan customer Kemudian sekolah ini juga menerapkan atau menggunakan printer Epson Saya menggunakan printer dari Epson Itu sangat mudah dan cepat juga Dan hasil cetakannya pun bagus Nah tiba-tiba saya tidak sengaja minum dari luar Mengenai kertas tersebut Ternyata tulisan dan gambarnya pun tidak luntur Dan ternyata itu menggunakan tinta yang tahan air Ya Epson memiliki beberapa line-up printer yang bisa digunakan Untuk memenuhi kebutuhan Bapak-Ibu guru tadi Nah bisa disampaikan bagaimana printer tersebut bisa membantu sekolah Dalam melakukan pembelajaran jarak jauh Hai saya Edwin dan selamat datang di kelas saya Kali ini saya ingin mencetak materi pembelajaran saya dari laptop Melalui printer multifungsi dari Epson ini Hasil cetakan dari printer ini nanti akan didistribusikan ke orang tua murid Supaya mulit-mulit tetap bisa belajar di rumah Printer ini juga sangat ramah lingkungan Karena tempat tinta yang digunakan merupakan bahan yang mudah didaur ulang Tinta yang digunakan juga merupakan tinta pigment yang tahan air Dan hasil cetaknya dapat bertahan dalam waktu yang lama Atau tidak mudah pudar Kapasitas tinta untuk printer ini juga banyak Yaitu mencapai 50 ribu lembar untuk yang hitam Dan 20 ribu lembar untuk yang berwarna Ini berguna untuk meminimalisir proses penggantian tinta Printer ini juga merupakan printer multifungsi Yang mana selain bisa untuk mencetak Juga dapat digunakan untuk scan, copy, dan fax Kemudian matai pembelajaran ini yang sudah saya cetak tadi Bisa kita kirimkan langsung ke email masing-masing murid Seperti ini caranya Letakkan dokumen yang ingin di-scan pada ADF Kemudian pilih menu scan Scan to email Pilih kontak Pada bagian ini Untuk daftar-daftar siswa Bapak dan ibu pendidik bisa menggunakan database sekolah Atau kelas yang sudah tersedia Kemudian tentukan nama siswa yang ingin kita kirimkan Lalu pilih bottom scan Secara otomatis Printer akan menarik dokumen pada ADF Dan akan langsung mengirimkan ke email siswa tersebut Printer ini dapat mendukung pembelajaran Dalam masa pandemi seperti sekarang ini Karena siswa dapat mengirimkan tugas mereka Secara langsung ke printer yang ada di sekolah Dengan cara mengirimkan via email Dan tugasnya akan langsung tercetak Pada printer yang ada di sekolah Untuk bapak dan ibu pendidik Yang ingin mencetak materi pembelajaran yang mungkin ada di handphone Bapak dan ibu pendidik juga dapat menggunakan fitur Epson iPrint Yaitu dengan cara mengunduh aplikasi Epson iPrint di Playstore dan Appstore Ya itulah tadi solusi printing Dengan menggunakan teknologi inkjet Sehingga hemat energi, hemat biaya dan juga hemat perawatan Nah satu kondisi yang terakhir Atau solusi yang terakhir buat bapak ibu semuanya adalah Epson juga memiliki Solusi mencetak poster-poster sekolah Atau misalnya kalau di sekolah Bapak ibu ingin menambahkan Signage-signage edukasi mengenai COVID-19 Atau poster-poster yang bisa digunakan Untuk mendukung pembelajaran Nah bisa menggunakan teknologi printer Seperti ini Mampu mencetak sampai 24 inch Lebarnya Jadi bisa ditaruh di atas meja Bisa juga menggunakan stand Bisa terkoneksi dari smart device dengan menggunakan wireless Sama seperti printer yang sebelumnya Dan juga projektor yang sebelumnya Khususnya bagi sekolah-sekolah yang SMK Yang memiliki bidang studi atau jurusan teknik Akan membutuhkan solusi seperti ini Karena bisa digunakan untuk mencetak gambar-gambar Teknik yang dirancang oleh anak-anak SMK tadi Nah mencetak poster untuk pembelajaran Bahkan juga bisa membaca data Dari scanner Kemudian dari scanner langsung dikirimkan Ke printer tadi Jadi poster yang sudah ada hard copy Kemudian akan discan Kemudian akan dicetak dan diperbesar Nah tentunya itu akan banyak membantu Bapak Ibu semuanya Dalam melakukan Melengkapi materi-materi pelajaran Untuk anak didik kita Di sekolah ataupun pada saat PJJ Nah Bapak Ibu Orang yang hebat bisa melahirkan Beberapa karya bermutu Seperti produk-produk Epson tadi Tapi guru-guru yang bermutu Bisa melahirkan ribuan orang hebat Jadi Bapak Ibu pesan saya Jadilah guru yang hebat Yang beradaptasi Mencoba dengan cara-cara baru Selalu mengajar Melakukan pembelajaran Tanpa melihat medium Maupun keterbatasan-keterbatasan lainnya Semoga apa yang kami sampaikan pada sore hari ini Bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu semuanya Dan yang terpenting adalah Tetap sehat Saya kembalikan lagi kepada Pak Indra Terima kasih Wah luar biasa Terima kasih Pak Zanipar Terima kasih Epson Ini yang selalu mendukung kita Untuk mengadakan kegiatan-kegiatan webinar Seperti ini Pak Zanipar Seperti biasa Epson juga akan memberikan door price Untuk para peserta webinar hari ini Yaitu printer Epson L120 Betul Pak Betul Pak Betul Jadi Bapak Ibu tinggal mengisi feedback Nanti feedbacknya kami kumpulkan Kemudian kami akan undi Bagi Bapak Ibu yang beruntung tentunya Mendapatkan produk tersebut Kalau hari ini pun tidak dapat Selalu ikuti acara-acara Pak Indra Acaranya Epson Maka di dalamnya akan ada juga door price Seperti itu Pak Indra Siap Jadi syaratnya nih Buat dapetin door price printer L120 dari Epson Satu Harus subscribe dulu channel pendidikan Fox Point nih Kemudian juga bunyikan loncengnya Kemudian klik tombol like-nya Dan juga share ke media sosial Anda Kemudian yang terakhir isi registrasinya Dan nanti akan diundi Oke Jadi itu Bapak Ibu sekalian Jangan lupa untuk subscribe Bunyikan lonceng Like dan share Youtube channel ini Nah sekarang kita akan kembali ke diskusi kita Untuk para guru dari SMA PL Santo Yosef Solo Ini kelihatannya banyak sekali pertanyaan Yang jadi sepertinya menarik sekali Sharing Bapak Ibu sekalian di hari Sabtu sore ini Nah saya akan bacakan beberapa pertanyaan Kita masih punya waktu sekitar 15 menit untuk diskusi Mohon langsung nanti dijawab saja Yang pertama pertanyaan dari Dewi Mustika Ningsih Pertanyaannya adalah Apakah ada kendala untuk proyek ini Misalnya jika ada peserta didik yang tidak mau melaksanakan tugasnya Susah diajak kerjasama Masalah internet Tidak punya gawai Bagaimana mengatasinya Nah ini pertanyaan pertama Pertanyaan kedua datangnya dari Roma Patandian Pertanyaannya adalah Tantangan di sekolah saya adalah bagaimana mengubah pola pikir guru Untuk berinovasi Sehingga PJJ ini tidak dianggap seperti libur Dan kemudian pertanyaan ketiga dari Hemi Prima Pertanyaannya mohon izin Tanya Anak-anak mengerjakan tugas proyek ini secara daring full Atau bertemu ya Atau diserahkan kepada para siswa sendiri Nah silakan untuk rekan-rekan dari SMAPL Santo Yosef Untuk bisa menjawab Tiga pertanyaan itu Saya persilahkan Jangan lupa untuk langsung Unmute mic-nya dan buka videonya Silakan Bapak Ibu Kami akan mencoba menjawab Untuk pertanyaan yang pertama Pak Indra Dari Ibu Dewi Mustika Nengse Ada tiga pertanyaan Yang pertama ini Kami ketika peserta didik itu ada kesulitan Kami ada tim negosiator Yaitu BK Di situ nanti yang akan membantu Ketika peserta didik itu ada kesulitan untuk bekerja sama Tapi Di dalam pelaksanaan kami selama ini Tidak terjadi Di tempat kami Itu yang pertama Kemudian yang kedua Kalau ada peserta didik yang tidak mau membuat produk Kami terus mendorong Untuk tetap harus bisa kerjakan Dan ini sampai deadline-nya Mereka semuanya bisa Mengumpulkan Bahkan bisa Share di mensos Kemudian untuk kendala sinyal Di tempat kami ada beberapa solusi Yang pertama Bisa peserta didik ke sekolah Karena ini terjadi ada dua tiga anak Yang kesulitan sinyal di rumah Kemudian kami menyiapkan ruangan tertentu Khusus untuk pembelajaran mereka Kemudian solusi yang kedua Kami dari sekolah Yang kesulitan Tidak mempunyai HP Itu kami beri pinjaman Selama ini yang meminjam Itu ada enam Kemudian yang ketiga Kami juga memberikan bantuan Kepada peserta didik dengan memberikan pulsa setiap bulan Itu jawaban yang bisa kami berikan Kepada Ibu Dewi Mustika Ningsih Kemudian pertanyaan yang kedua Dari tadi Ibu Heni Prima Yang menanyakan Apakah secara daring Ataukah itu diserahkan full Kepada peserta didik Di tempat kami Memang diserahkan kepada peserta didik Meskipun secara online Ini bisa kami Cek ketika sidang akademik Kami tanya Ketika kalian membuat produk Apakah kalian bertemu Atau secara online Sebagian besar Hampir 99 persen Mereka tidak ada yang bertemu langsung Mereka membicarakan Rencana produk Itu secara online Begitu Pak Indra Pertanyaan yang pertama dan kedua Terima kasih Keren ya Anak-anak kita ini Ternyata bisa Membuat sebuah karya Tanpa tatap muka Kan gitu Itu yang tadi Pak Zanipar katakan Digital native Penduduk asli dunia digital Nah inilah bedanya kita Oke Lanjutnya pertanyaan berikut Tadi dari Sudah saya akan menjawab Yang dari Bapak itu Ibu ya Roma Pak Pandian Tantangan sekolah Saya adalah bagaimana Mengubah pola pikir guru Untuk mau berinovasi Hingga PCC ini Tidak dianggap Serti libur Kedulan untuk Biasaan kami punya Kebijakan Tidak ada libur Kami masuk Balaupun Waktunya dibatah itu Yang pertama Yang kedua Kami ada angket Di PCC yang pertama Kita bercerangkan Di semua guru Tentu bagaimana Dengan keluhan-keluhan Anak Dan saya pribadi Banyak ikuti Webinar Dari Pak Indra Dan khususnya Teman-teman dari SMA Katolik Santa Maria Malang Kami terinspirasi Dan kami belajar Saat itu 10 orang Datang ke Malang Dan terima Satu dengan suster Teresela yang sekarang Naik jabatan Jadi Kedua Yayasan Yang ketiga Ada pelatihan-pelatihan Yang terprogram Dan rutin Sejak kami memiliki Opis 365 Dibantu Tim IT sekolah Yang keempat Kami diskusi Khusus di Tim kecil Tim 16 Di mana Kami Untuk menghadapi Apa ya PCC Saat ini Dan ke depan Dan yang terakhir Guru harus mengubah Mindset Mau enggak Mau kita harus berubah Kalau tidak Kita akan tersingkir Dengan sendirinya Mau enggak Mau Maka yang mau Berkembang Ayo Saya dukung Yang tidak Didampingi Satu dua kali Tidak berubah Dipersilahkan Mengambil sikap Sendiri-sendiri Biasanya ini yang Tapi ke tempat kami itu Sudah mau pensiun Sudah belajar Tinggal berapa bulan Mau belajar Yang penting Mau bertanya Yang terjadi Di tempat kami Kalau libur Gaji boleh libur enggak Kami enggak ada libur Kami Saat ibu Tahun ajaran itu Pelajaran kemarin Guru Saya berhubungan untuk Memetakan KD-KD yang esensial Dengan Dasarnya Angket pertama BGJ kemarin Itu Pak Indra yang saya Sampaikan untuk Pertanyaan dari Roma Pak Tandian Terima kasih Ya terima kasih Bruder Atas Jawabannya Nah Tiga pertanyaan berikut Kita masih punya Waktu sekitar 6 menit lagi Pertama dari Ignatius Sudaryanto Pertanyaannya adalah Kalau kolaborasi Lintas Peminatan Bagaimana pengambilan Nilainya Misalnya Geografi Dan Geologi Ini pertanyaan pertama Pertanyaan kedua Ini dari Pak Alphonsus Harjono Beliau Bertanya Bapak Ibu Pendamping Berapa lama Waktu yang diberikan Untuk menyelesaikan Tiap produk Atau topik Pertanyaan kedua Berapa topik Yang dirancang Untuk Pembelajaran Dalam Satu semester Terima kasih Dan kemudian Di sesi Ini Pertanyaan ketiga Dari Pak Purwanto Hartoyono Pertanyaannya Bagaimana Mengatasi Hambatan Dalam Bekerjasama Menemukan Solusi Permasalahan Tersebut Upaya Apa yang Paling Utama Supaya Cita-cita Kolaboratif Learning Learning Ini Bisa Tercapai Silakan Ruder Bapak Ibu Sekalian Yang Mau Menjawab Langsung Sajib Terima kasih Pak Indra Saya akan Menjawab Lagi Pertanyaan Dari Pak Alfonsus Harjanto Pertanyaan Yang Pertama Pak Harjono Ya Maaf Pertanyaan Yang Pertama Bagaimana Pendamping Atau Berapa Lama Waktu Yang Diberikan Untuk Menyelesaikan Produk Kami Memberikan Waktu Dua Minggu Untuk Pembuatan Produk Sedangkan Topik Topik Ini Satu Semester Kami Ada Dua Topik Tapi Kedepannya Kami Nanti Akan Menambah Lagi Tidak Hanya Dua Topik Untuk Pembuatan Produk Kemudian Untuk Bapak Ignasius Sudaryanto Terkait Dengan Penilaian Yang Lintas Peminatan Ini Kami Sharingkan Di tempat Kami Yang Lintas Peminatan Di tempat Kami Ada Guru Yang Di Kolaborasi Nah Dari Guru Kolaborasi Ini Nanti Akan Didapat Dari Literasi Itu Ada Penilaian Biasanya Di tempat Kami Pertanyaan Dan Seluruhnya Bisa Berupa Problem Solving Nah Itu Bisa Menjadi Dinilai Dari Masing-masing Guru MAPEL Yang Dikolaborasi Nah Untuk Kelas 11 Mungkin Ini Untuk Kelas 11 Ini Yang Bisa Menjadi Tontol Karena Mata pelajaran Yang Yang Dikolaborasikan Antar Peminatan Misalnya Di IPS Itu Tidak Ada Biologi Kemudian Di MIPA Itu Tidak Ada Geografi Nah Bagaimana Penilaiannya Penilaian Kita Ambil Dari Tadi Guru Pendamping Penguatan Atau Guru MAPEL Yang Dikolaborasi Kemudian Saat Sidang Akademik Di Dalam Pengetahuan Tadi Saya Jelaskan Bahwa Disitu Ada KD-KD Sesuai Dengan MAPEL Masing-masing Yang Dikolaborasi Maka Penilaiannya Disini Semuanya Secara Pribadi Itu Yang Bisa Saya Jawab Kemudian Pertanyaan Dari Bruder Purwanto Ini Akan Dijawab Oleh Bruder Step Pak Indra Terima kasih Pertanyaan Dari Purwanto Harto Wiono Alias Ruder Purwanto SMK Leonardo Ruder Untuk Ambatan Karena kami Pertama Pak Wah Hilang lagi Ini Ada Gendala Teknis Ya Pak Pak Jadi Kami Menyamakan Frekuensi Dulu Di antara guru Memang Emang Tidak Mudah Tapi Harus Di Tanah Batik Dipaksakan Untuk Menyamakan Frekuensi Kami Punya Moto Yaitu Dipanser Hati Rendah Hati Saya katakan Di awal Yuk kita Rendah Hati Mapel-mapel Yang Saya Kolaborasi Mohon Dengan Kerenahan Hati Untuk Ikhlas Di Apa Ya Dapertama Kami Di tim 16 Juga Apa Ya Kalau Jawa Itu Bekan Dengan Bertengkar Saya pun Yang Tua Kan Penang Marah-marah Di tim Itu Untuk Membalikan Jalur Yang Benar Yang Dua Mengubah Mindset Ini Yang Bagi Saya Berat Maka Di Dapertama Ini Belum Semua Mapel Itu Dikolaborasi Yang Kelas 10 Tadi Baru Tiga Yang Kelas 11 Ada Yang Tiga Dan Empat Yang Kelas 12 Ada Lima Saya Berharap Nanti Dari Dua Tambah Mapel Yang Dikolaborasi Tambah Dengan Pengalaman Ini Pengalaman Teman-teman Yang Mengalami Ini Sehingga Bisa Menginspirasi Teman-teman Yang Lain Ini Budur Pour Untuk Jawaban Saya Masalah Pertanyaan Budur Masih Mas Indra Ya Siap Bapak Ibu Sekalian Sepertinya Waktu Sudah Sudah Habis Tapi Ini Ada 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 Satu Sesi Lagi Yang Saya Lihat Pertanyaannya Menarik Menarik Jadi Kita Tambah Sedikit Semoga Brother Bapak Ibu Sekalian Tidak Keberatan Pertanyaan Pertama Ini Di sesi Terakhir Dari Pak Matius Biusara Beliau Bertanya Pada Penggunaan Metode Baru Kendala Atau Hambatan Atau Keberatan Apa Yang Dialami Teman Teman Guru Boleh Kha Disharingkan Pengalaman Kesulitan Apa Yang Dialami Oleh Teman Teman Guru Terima Kasih Nah Ini Kan Keliatannya Sama Yang Seperti Brother Sampaikan Barusan Ini Kan Biasanya Hal Yang Baru Itu Resistensinya Muncul Dari Para Guru Mungkin Mohon Bisa Dijelaskan Pengalamannya Kok Bisa Berubah Seperti Ini Kan Luar Biasa Kemudian Dari Ibu Juliana Rahayu Bagaimana Sekolah Mengajak Siswanya Berpikir Kritis Sehingga Bisa Menghasilkan Karya Seperti Itu Sedangkan Kemampuan Siswa Kadang Bervariatif Pertanyaan Terakhir Dari Ibu Katarina Kosma Pertanyaannya Siapakah Yang Menentukan Kelompok Peserta Didik Apakah Masing-masing Kelompok Mempunyai Guru Pembimbing Atau Moderator Khusususnya Kelas Sepuluh Yang Belum Saling Mengenal Dan Bertemu Silahkan Ini Pertanyaan Pertanyaan Terakhir Sebelum Kita Tutup Pak Indra Saya Akan Menjawab Lagi Ini Pak Indra Untuk Sharing Yang Pertama Saya Akan Menjawab Kesulitan Apa Tadi Sebelumnya Sudah Disampaikan Oleh Bruder Step Kesulitan Kesulitan Kami Di Awal Karena Kami Harus Mengubah Kebiasaan Yang Nyaman Jadi Berubah Seperti Ini Pertama Kami Harus Menyamakan Dulu Persepsi Di Awal Memang Terjadi Di Antara Guru Sendiri Ada Yang Mengatakan Apa Mungkin Peserta Didik Kita Seperti Ini Apa Bisa Kita Kolaborasikan Bisa Menghasilkan Produk Jadi Kekhawatiran Kekhawatiran Yang terjadi Pada Beberapa Guru Di tempat Kami Nah kami Tetap Berusaha Waktu itu Kami dibuat Kelompok Yang ada Tim 16 Itulah Yang Akhirnya Kami Mencoba Untuk Merubah Mindset Kami Untuk Tetap Berubah Akhirnya Kami Sekarang Ini Baru Merasakan Ternyata Bisa Memang Di awal Kelihatannya Berat Sekali Pak Indra Karena Kita Istilahnya Di antara Kita Sendiri Kan Tidak Sama Yang Satu Berfikirnya Apa Bisa Yang Satu Berfikirnya Apa Mungkin Yang Satu Waktunya Kapan Dan Seterusnya Itu Yang Kami Perjuangkan Waktu Itu Kami Tetap Terus Maju Meskipun Kami Harus Pulang Sore Pulang Malam Di rumah Masih Harus Wianan Dengan Teman Temanya Apa Dan Seterusnya Ini Tetap Kami Lakukan Dan Hasilnya Seperti Ini Ini Pertanyaan Yang Pertama Kemudian Yang Berikutnya Tadi Untuk Pengelompokan Ya Pak Indra Bagaimana Pengelompokan Peserta Didik Di tempat Kami Kami Ada Delapan Minggu Nah Di Minggu Pertama Kami Ada Sosialisasi Pembelajaran Kolaboratif Kemudian Di Minggu Ketiga Kami Membagi Kelompok Dengan Cara Share Form Dari Beberapa Produk Ada Tujuh Produk Mereka Memilih Kemudian Setelah Mereka Memilih Kemudian Kami Guru Pendamping Produk Dan Guru Yang Dikolaborasi Inilah Yang Membuat Kelompok Dengan Lintas Peminatan Itu Khusus Kelas 11 Dan 12 Dan Yang Kelas 10 Karena Mereka Masih Awal Maka Berbeda Yaitu Tetap Dalam Satu Kelas Itu Pertanyaan Yang Kedua Apakah Sudah Bisa Terjawab Semua Pak Indra Ya Sepertinya Sudah Terjawab Semua Terima Kasih Atas Sharing Ini Teman Teman Semua Dari SMA PL Santo Yosef Solo Dan Mungkin Di Ujung Saya Minta Brother Staff Untuk Memberikan Closing Statement Brother Sekaligus Mungkin Penguatan Bagi Sekolah Sekolah Lain Untuk Bagaimana Bergerak Membuat Perubahan Kalau Boleh Brother Apakah Sudah Nyambung Lagi Saya Tulangi Pak Indra Ya Kalau Boleh Minta Ini Brother Closing Statement Kata Penutup Dari Brother Sekaligus Trik-trik Mungkin Untuk Bagaimana Sekolah Lain Berani Membuat Perubahan Berani Membuat Inovasi Baru Seperti Yang Brother Lakukan Di SMA PL Yosef Ini Terima kasih Pak Indra Para Saudara Yang terkasih Satu Perubahan Tidak Lepas Dari Tantangan Dan Hambatan Dan Itu Kami Adapi Perubahan Juga Perubahan Mindset Setiap Individu Dari Dari Kepala Sekolahnya Dari Gurunya Dari Karyawan Bahkan Dari Teman-teman Pelaksana Pun Juga Harus Berubah Ini Tidak Seperti Membuat Mi Instant Harus Peran-peran Kami Empat Tahun Untuk Mengubah Mindset Ini Itu pun Juga Belum Bisa Satu Persen Tapi Melihat Perubahan Ini Saya Bersyukur Bisa Dengan Trik Boleh Kami Bagi Dari Unit Kerja Atau Romo Sudar Buder Yang Mau Mengikuti Langkah Kami Usahakan Guru-guru Memetakan Dulu KD-KD Yang Esensial Terlebih Dengan Kementerian Yang Meluarkan Kurikulum Yang Sederhana Kita Boleh Mengubah Sendiri Sesuai Ketentuan Tuntutan Unit Kerja Kita Yang Dua Buat Tim Kecil Tawaran Tadi Ada Konseptor Ada Eksekutor Ada Administrator Dan Ada Negosiator Tidak Harus Empat-empatnya Tergantung Dari Unit Kerja Masing-masing Setelah Itu Masing-masing Tim Tadi Bekerja Tentunya Yang Terakhir Melakukan Evaluasi Evaluasi Setelah itu Dilaksanakan Di Bintu Kerja Dan kami Siap Untuk Membantu Teman-teman Yang Ingin Juga Melakukan Hal Yang Sama Perubahan Dan Terima kasih Juga Teman-teman Saya Di SMA Katolik Santa Maria Malang Yang Telah Menginspirasi Juga Pak Indra Yang Juga Penyebar Virus Untuk Hal Yang Baik Dan Kami Menangkap Virus Itu Juga Pak Sanipar Yang Tak Antinya Juga Memberikan Motivasi Dengan Bahan-bahan Yang Memberikan Pada kami Itu Bagian Akhir Dari Kami Pak Indra Terima Kasih Terima Kasih Brother Oke Bapak Ibu Sekalian Itulah Akhir Dari Pertemuan Kita Hari Ini Saya Terima Kasih Kepada Brother Martin Brother Step Bapak Ibu Guru Dari SMA PL Yosef Solo Pak Zanipar Dan Teman-teman Dari Epson Juga Semua Para Peserta Kegiatan Kita Di Sore Hari Ini Mudah-mudahan Apa Yang Dibagikan Oleh Para Guru Hebat Dari Solo Ini Bisa Menginspirasi Kita Semua Dan Tentunya Kita Bisa Memberikan Model Pembelajaran Yang Modern Yang Sesuai Dengan Tuntutan Era Ini Dan Tentunya Bisa Mendorong Anak-anak Kita Menghadapi Tantangan Era Industri Empatik Oke Dengan Demikian Saya Mohon Pamit Undur Diri Mohon Maaf Jika Ada Hal Yang Kurang Berkenan Salam Sehat Dan Sukses Selalu Terima kasih Pak Indra Terima kasih Pak Indra Terima kasih Semuanya Terima kasih